Oke guys kembali lagi di channel Idris Yeiwa Kali ini men kita akan membuat sesuatu Ya kita akan mereview sebuah ruangan yaitu ruang rahasia Idris Yeiwa Dan kalian lihat kan video sebelumnya Kalau kalian belum nonton kalian nonton coba video sebelumnya Jadi video sebelumnya saya sudah membuat tempat atau ruangan yang sangat rahasia guys Ya walaupun belum selesai Tapi sekarang sudah selesai dan kita akan mereviewnya Atau kita akan melihat-lihat tempat ruangan rahasia tersebut Jadi guys di ruangan itu saya akan menyimpan barang-barang berharga Idris Yeiwa Ya seperti iron Idris Yeiwa, diamond Idris Yeiwa, atau golden Idris Yeiwa Atau semacamnya hal-hal yang berharga dari Idris Yeiwa Karena kalau kita simpan di rumah mungkin tidak terlalu aman guys ya Jadi mungkin kita akan simpan di ruang rahasia guys Dan ruang rahasianya cukup aman ya Dan tempatnya sangat sulit memasukinya Orang mungkin akan tertipu ya guys Oke dan coba saja kita langsung menuju ke ruang rahasianya guys Jadi kalian bisa melihat keramik-keramik di bawah sana Batu-batu bulat Ini menandakan sebuah pertanda guys Tapi tidak terlalu kentara bagi orang yang belum tahu ya Ini seolah-olah seperti batu bulat biasa saja Dan sekarang kita sudah berada di dalam ruang rahasia kita guys Eh tapi jangan salah ini adalah bukan ruang rahasia sembarangan Itu ruang rahasianya adalah di bawah dapur ini guys Jadi kalau ini sudah termasuk ruang rahasia Tapi ini adalah di atasnya ruang rahasia guys Oh kita lihat batu-batu bulat ini Menandakan sebuah performa yang sangat baik sekali untuk persepunyian Dan disini saya sudah telah membangun sebuah deker Agar orang tidak terlalu kentara ya kan Dekernya juga sangat perfect quality-nya Iya orang tidak mudah mengetahui tempat dari pembuangan Tempat penyimpanan barang harta Idris Yeiwa Dan 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 kalian bisa melihat disini guys Saluran ini guys Saluran rahasia Idris Yeiwa Oh jalanan besar Dan orang mungkin akan tertibu Aku sudah menulis sesuatu disini Tempat ta'i sepiting Wow jadi orang pasti tidak akan mungkin masuk ke dalam sana Karena dia menyangka disana adalah tempat pembuangan kotoran manusia Oke Manusia di minicrap ya men Iya anggap saja karakter-karakter di minicrap ini adalah manusia dalam dunia minicrap Oke Orang akan menyangka ini Ah tempat ta'i sepiting Jangan masuk ke sana Oke Dan kita yang sudah tahu pastinya kita akan masuk guys Karena disana tempat barang berharga Idris Yeiwa Oke Cara maksudnya kalian harus bisa berenang pandai berenang Kalau belum bisa berenang belajar dulu berenang Oke Nah Caranya kalian harus berenang dengan cepat Dengan siaga Lalu kalian akan memasuki sebuah lubang Dan Tada Kalian langsung menemukan sebuah ruang rahasia disini men Oh Sangat performa sekali yang baik ya Kalian lihat air ini Air ini sudah seperti di magic Dan dibuat menjadi sihir yang sangat luar biasa guys Jadi Idris Yeiwa ini sudah mempunyai kekuatan dalam dunia minicrap ya Dapat memanipulasi Kekuatan Ah Kekuatan Oke Kita lanjut saja disini Sangat luas sekali mungkin Waktu ke waktu mungkin ruangan ini akan semakin besar Entah Akan terjadi atau tidak terjadi Dan disini sudah banyak sekali chest Untuk menyimpan iron iron Diamond diamond Dan golden golden guys Wuih Sudah banyak chest disini Modelnya sangat luar biasa guys Jadi diatas ini Ini adalah lantai daripada dapur kita yang diatas tadi guys Jadi dapur itu adalah termasuk ruang rahasia Idris Yeiwa Jadi kalau ada yang bertanya di mana ruang rahasia Idris Yeiwa Ruang rahasia Idris Yeiwa Bawa saja ke dapur itu guys Jangan bawa kesini Karena nanti dia mencuri diamond Golden dan iron Idris Yeiwa Dan ada lagi satu men Yang luar biasa yang kalian tidak ketahui Bukan kita akan keluar pada saat ini Tapi kita akan menyelam lagi ke lebih ke dasar lautnya Dan kita lihat ada lubang Oh kita mendapatkan lagi sebuah jalan baru Yaitu tempat rahasia Idris Yeiwa yang kedua Disini tempatnya semakin luar biasa ya guys Ada chest lagi Ada lagi chest Oh sangat aman sekali guys Orang tidak akan tertipu lagi Oh orang tidak Orang pasti akan tertipu guys Dengan tanda di depan itu Awas Tidak ada tai Nah Kita langsung keluar guys Cara keluarnya gampang sekali men Kalian mesti Melakukan lagi Aksi renang kalian Yaitu kalian harus bersantai Mungkin cukup agak lama disini guys Kita harus sabar menunggu Sabar berjalan Oh tunggu 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 Kita harus lebih Kesana lagi ceritanya guys Dan terus kalian Ya disini Saya sudah menyelimuti Sebuah obor agar terang ya guys Ya Lalu kalian bisa berenang disini Ya Ketika sudah sampai di gelombang yang ini Kalian langsung klik Dua kali larinya Supaya kalian bisa berenang Dan kita keluar dari sarunan Rahasia edisewa Dan tanpa kita sadari Ternyata ini sudah malam men Oke Lihat itu Orang akan tertipu Oh Tempat ini tai Sepiting Oh tempat sepiting Jadi orang tidak akan masuk guys Luar biasa kan ruang rahasia edisewa Dan ini mungkin sudah sangat malam sekali Dan mungkin sudah cukup sampai sini videonya men Karena di video ini Kita cuma hanya mereview sebuah Sepiting Eh bukan sepiting Ruang rahasia edisewa Aha Dan Sudah berakhir mungkin video ini sampai saat ini Kalian jangan lupa like Subscribe Like sebanyak-banyaknya Dan komen jika kalian ingin komentar Oke Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih sudah menamatiku Jangan lupa kalian subscribe Sekali lagi Jangan lupa subscribe Lihatlah diriku Sampai jumpa nanti Bye bye Bertemu lagi nanti Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax